Stamina Nah Yang jelas itu perubahan ada Mama Indah merasakan perubahan dari Nuansa musik yang seperti ini Secara keseluruhan ya Bergeser ke seperti ini Kemudian sekarang lebih banyak Banyak yang digital ya Sekarang kan gitu Kalau menurut Mama Indah selama kita bisa Selama kita bisa Mencoba selalu Merasakan dan mengadaptasi Dan mencoba untuk menghargai Apapun yang ada di depan kita Musik apapun yang ada Insya Allah gitu kita bisa nikmatin Jadi buat Mama Indah gak ada Kesulitan banyak gitu Terus Mama Indah perbedaan Musik jamannya Mama Indah 80s dulu sama sekarang Apa ya Perbedaannya Tapi sekarang lebih Lagu-lagu Mama Indah naik lagi ya September Seri Ya mungkin kalau Mama Indah ngomong Ini kos kayak belagu ya Tapi ini memang satu kenyataan Di tahun 80 itu Semua unsur di dunia ini Menjadi masterpiece Karena itu semuanya hubungannya dengan kosmik Kosmik bumi Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia yang di tahun 80-an Banyak sekali menjadi masterpiece Nah itu Alhamdulillah Mama Indah di saat yang itu gitu Jadi Mama Indah kan merasakan seperti yang Bimbin tadi bilang Bahwa lagu-lagunya Mama Indah kok bisa sekarang Ambil sekarang masih mau didengernya sama anak-anak muda gitu ya Nah itu adalah ada hubungannya dengan hasil karya dari kosmik bumi itu sendiri Jadi manusia-manusianya melakukan sesuatu yang bisa long lasting gitu Abadi Abadi Oke Nah ngomong-ngomong Terima kasih Terima kasih diaduk kayaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya